Di tahun 2019 ini pemerintah Tabalong bakal memberikan bantuan stimulan perumahan swadaya bagi 100 buah rumah masyarakat berpenghasilan rendah. Bantuan yang diberikan berupa uang tunai untuk peningkatan kualitas rumah senilai Rp17.500.000 dengan pembagian Rp2.500.000 untuk tukang perbaikan rumah dan Rp5.000.000 untuk pembelian material. Agar program ini dapat direalisasikan, saat ini pemerintah mulai merancang peraturan bupati. Hal ini diperlukan agar pelaksanaan program bantuan stimulan perumahan swadaya bagi masyarakat berpenghasilan rendah dapat dilindungi oleh payung hukum. Saat dikonfirmasi, Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Tabalong melalui kasih penyediaan dan pelaksanaan perumahan, Amin Suratno mengatakan program ini akan segera direalisasikan setelah terbentuknya peraturan bupati yang saat ini telah mereka susun. Sementara dana program PSPS yang dirancang pemerintah ini berasal dari APBD tahun 2019, yang mana program ini merupakan program turunan dari Kementerian PUPR. Program ini merupakan strategi pemerintah Tabalong untuk menyasar rumah tidak layak huni yang tidak termasuk dalam data PSPS pemerintah pusat. Serlino Varianti, TV Tabalong melaporkan.